Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme Kalau tidak ada radikalisme tidak pernah ada namrud berjumpa dengan Ibrahim Jika tidak ada radikalisme maka Musa tidak akan bertemu dengan Fir'aun Jika tidak ada radikalisme maka Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab Abu Zahal Kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan teologis Yang sekeliru adalah menggunakan radikalisme dalam konteks politik yang menghancurkan peradaban Nah oleh karena itu menurut pandangan saya Jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban Itu kita setuju Tapi kalau menggunakan radikalisme untuk menghantam negara kita boleh melawan Karena Islam mengajarkan kesatuan bangsa itu fardu'aid Hubul waton minal iman Nah oleh karena itu belajarlah tentang apa itu agama Pak Menteri Dan apa itu faith Apa itu religion dan apa itu faith Agama pasal 29 itu adalah organisasi Mengatur Bukan isi dalam faith Faith itu iman tidak boleh diganggu Faith adalah anda bicara soal fungsi agama Anggaran Tugas agama dan pendidikan itu faith Itu religion Kerukunan internat umat agama itu adalah religion Hubungan antara umat agama itu adalah religion Hubungan antara umat agama dengan pemerintah adalah religion Tetapi begitu bicara soal fungsi agama dan lain sebagainya itu adalah faith Anda tidak boleh masuk di wilayah itu Mumpung alitahir bicara apa adanya Pak Jendral Nah oleh karena itu menurut saya Sudara harus banyak belajar tentang apa itu religion dan apa itu faith Saya belajar sejarah peradaban Sudara Tanpa agama Tidak pernah ada kata Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan didorong oleh keinginan luhur dan pembukaan undang-undang asas 1945 Bung Karno melahirkan kemerdekaan ini dengan kata Atas nama bangsa Artinya menghimpun bangsa seluruh kekuatan itu disitu Nah oleh karena itu belajarlah bijak di dalam berjalan ke perabuhan Nusantara ini Sudara Anda alam menteri agama menjadi wasit Jangan sampai wasit Anda berjalan di dalamnya Kemudian Anda kehilangan para pemain Maka Anda berjalan sendirian Hati-hati Bisa ditinggalkan umat Ini saya bicara apa adanya Saya ini orang lapis yang paling bawah Oleh karena itu Sudara Saya sayang pada Anda Maka saya bicara apa adanya Satrakannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.